Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Swapian Rony Teman-teman kali ini saya mau review sebuah alat Smart ya Sebuah Smart Aquarium gitu Jadi saya menggunakan Blink sebagai platform IOT Jadi ini IOT Control ya, monitoring sekaligus control Dimana Ini alatnya Dimana saya langsung ke Platformnya dulu Ke model dashboardnya Jadi disini bisa menggunakan Mode auto, auto, mode manual Jika saya matikan ini Maka yang terjadi adalah mode Mode manual Kita lihat ya, ini filter Ada 3 sensor, pH, suhu Sama turbidity Ini kekeruhan, kemudian ada suhu Disana Ada pH, ini ada Umpan makan otomatis Jadi Filter kita akan coba hidupkan Menggunakan mode manual Jadi bisa menggunakan mode otomatis juga Karena berdasarkan kekeruhan Ntu Disini Filternya sudah mulai jalan On ya Seperti ini Sudah mulai jalan Ini kalau kita coba matikan Seperti ini Maka filter akan mati Kemudian di box controlnya Disini saya menampilkan Menampilkan ada Ada 3 parameter Yaitu suhu Ntu Sama PH Oke disini Saya menggunakan mode auto saja Kemudian disini Untuk suhu Saya mengendalikan suhu Menggunakan Pendinginan Perotir Untuk menurunkan suhu Kemudian ada heater Di sana Ada heater Untuk menaikkan suhu Ketika suhu di bawah Minimum ya Kemudian kita coba Hidupkan dulu Pendinginnya Saya menggunakan Dua buah Peltir Ini metode yang Udah banyak Mengeluarkan dana Juga Buat Mengambil Metode yang tepat Yang efektif Efisien Nah disana Dia udah muter Pendinginannya Jadi Tidak menggunakan Kipas Kipas ini hanya Hanya Apa Mengeluarkan Panas saja Saya menggunakan Peltir Kita coba Matikan Kita kembali Ke mode auto saja Jadi mode auto Ini Dia di atas 30 On Di atas 30 on Kemudian untuk Ntu nya Untuk kekeruhan Itu saya menggunakan Kalibrasi Ada 3 sampel 0 0 Sama disana Tempatnya Ada 0 Ntu 106 Ntu Sama 220 Ntu Itu Nilai yang sudah Atau sampel Yang sudah diketahui Nilainya Nilai kekeruhannya Disini saya menggunakan SMPS 20 Ampere Paten Patennya Paten original Artinya Tidak Tidak KWKW Karena banyak SMPS Yang KWKW Dalam arti KWKW Itu Harga murah Begitu ya 30 Ampere Harga murah Dimana Kalau dicek Komponennya Itu pasti Tidak Tidak worth it Menurut saya Kalau ini paten Dari segi Komponen Transistor Yang digunakan Saja Sudah Benar-benar Paten Sekali Kelihatan Jadi seperti ini Jadi kalau untuk Tampilan Sebenarnya ini Belum saya rapikan Tinggal kita rapikan Saja Kemudian ada Pakan otomatisnya Juga Tinggal di klik Ini Pakan otomatis Jadi karena sudah Saya sudah Memberi makan Supaya tidak Keruh ya Maka Saya Ini apa namanya Tidak memberi makan Tidak memberi makan Muda autonya Saya matikan Kalau kita lihat Pembandingnya disini Ini yang 0 NTU ya Ini jernih banget Sedangkan disini Ini sudah Mau naik NTU nya Di kisaran 11-12 ya Nah Turun naik Oke hati-hati Yuk Kisaran Segini Kita coba Naikkan di mode Auto saja ya Ini sudah Sudah Terkalibrasi Semuanya Oke teman-teman Kurang lebih Seperti ini Untuk Model IOT nya Mantap 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 Buat teman-teman Yang Kepo Sama Programnya Atau Codingannya Bisa ya Di Chat saja Seperti ini Menggunakan Platform Blink Ini ikannya Ikan Koki Semuanya Tiga Ikan Koki Oke terima kasih Thanks for watching Guys Next for video Kita akan ketemu lagi Di video yang lain Oke Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa